Intro Sebanyak 12 calon tenaga kerja Indonesia ilegal yang hendak diberangkatkan oleh para penyalur berhasil diamankan oleh Direkturat Polisi Air Polda Kepri di tempat penampungan. Menurut Direktur Polair Polda Kepri, Kompenspol Benjamin Sabta, penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh petugas ditpolair Polda Kepri bahwa akan ada penyelundupan TKI ilegal dari Batam, tujuan Malaysia secara ilegal yang dilakukan oleh para tekong. Menanggapi informasi tersebut, petugas kemudian langsung menggerebek tempat penampungan TKI di Pulau Seribu, Kelurahan Ngenang, Kecempatan Nongsa, Kota Batam. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 12 calon tenaga kerja ilegal serta 5 tersangka yang merupakan nakoda kapal beserta kru-kru lainnya. Anggota kita, Harkam, dan Subtit Gakum melakukan penanggakan hukum terhadap TKI ilegal. Ada 12 orang yang kita amankan, 11 laki-laki dan 1 perempuan di penampungan salah satu tempat yang digunakan sebagai tempat penampungan dan akan diberangkatkan ke Jokor, Malaysia menggunakan sarana transportasi dan sarana yang ilegal seluruhnya. Dari yang pertama yang kita amankan itu ada 2 orang, kemudian dari hasil 2 orang itu kita lakukan pengembangan, ada 3 orang lagi yang kita lakukan, sehingga total semuanya ada 5 orang. Benjamin menambahkan, untuk memuluskan aksinya, para tersangka meminta sejumlah uang dari masing-masing para calon tenaga kerja sebesar 4,5 juta rupiah sebagai akomodasi sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Atas perbuatannya, kelima tersangka penyalur tenaga kerja Indonesia secara ilegal ini dijerat dengan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan terancam pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 15 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan. Terima kasih.